Presiden Ukraina Petro Porosenko menyatakan, Ukraina telah menemukan kembali 17 lukisan curian dari karya-karya Peter Paul Rubens dan Tinto Reto yang dicuri oleh perampok bersenjata dari Museum Castel Vecchio di Verona tahun lalu. Pemerintah Ukraina akan mengundang para ahli di Italia untuk mengontentikasi lukisan dan mempersiapkannya untuk diserahkan kembali. Rekaman yang dikeluarkan oleh kantor Presiden menunjukkan penjaga perbatasan Ukraina membuka lukisan yang dibungkus dengan lembaran plastik. Karya seni ini nilainya diperkirakan lebih dari 16 juta euro atau dalam rupiah senilai 15 miliar lebih. Saya bisa bayangkan dan saya percaya semua orang mengerti bahwa saat ini total biaya koleksi ini berjumlah lebih dari 15 miliar rupiah menurut dokumen yang diberikan kepada saya. Lukisan ditemukan 1,5 km dari perbatasan dengan Moldova menurut pernyataan dan tanpa penjelasan lebih lanjut. Lukisan dicuri pada tanggal 19 November. Pencuri melakukan aksinya setelah 11 staf museum Verona pergi, namun sebelum sistem alarm dengan kantor polisi diaktifkan. Mereka mengikat kasin museum dan memaksa penjaga bersenjata untuk menyerahkan kunci mobilnya yang mereka gunakan untuk melarikan diri. Perampokan ini telah menyebabkan kondisi saling tuduh di Italia atas kurangnya keamanan di museum. Beberapa kritikus menyalahkan pemotongan uang pembelanjaan umum. Pencil ketika Pencil ketika Pencil ketika Kencil ketika Terima kasih.